Dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mirsa hari ini umat muslim di Indonesia Tepatnya ini melaksanakan Sholat Idul Adha Di sejumlah daerah Tak hanya di tanah air Kami juga akan mengabarkan pelaksanaan ibadah haji Di tanah suci Semua di kabar khusus TV One Indonesia berkurban Bersama saya Yomi Fitri Pemirsa Presiden Jokowi Dodo Beserta istri Iryana Jokowi Ini menunaikan ibadah Sholat Idul Adha Di halaman Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta Presiden Jokowi Dodo Nampak mengenakan kemeja putih Sarung batik Dan peci hitam Tiba di halaman Gedung Agung Yogyakarta Pada pukul 6 Waktu Indonesia Barat Presiden yang duduk di Sof paling depan Tampak didampingi Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Sedangkan Ibu Negara Iryana Jokowi Juga berada di sof terdepan Di bagian wanita Ribuan jamaah turut memenuhi Halaman Gedung Agung Jamaah mengisi sof-sof Yang disediakan pihak panitia Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta Ini Jauhar Mustafa Ini ditunjuk sebagai Imam dan Khotib Dalam Sholat Id Acara yang berlangsung hikmat Ditutup dengan Kutbah bertema Semangat berkurban Dan Ketaatan Nabi Ismail Alaih Salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ma'ruf Amin dan sang istri Wuri Ma'ruf Amin Ini menunaikan ibadah Sholat Idul Adha 1444 Hijriyah Di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat Wakil Presiden Ma'ruf Amin Memasuki Masjid Istiqlal ini Sekitar pukul 6 Lebih 45 Indonesia Barat Dan langsung menunaikan Sholat Sunnah Sementara Sholat Idul Adha Di Masjid Istiqlal ini Mulai pukul 7 Dan dipimpin oleh Imam Rawatib Salim Ghazali Tak hanya Wapres Sejumlah duta besar Ketua Mahkamah Agung Dan tokoh-tokoh Politik Juga turut menunaikan Sholat Idul Adha Di Masjid Istiqlal Jakarta Sholat Idul Adha Hajah Huri Amin Ma'ruf Berkenan meninggalkan Lantai utama Masjid Istiqlal Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Dan pemirsa Untuk memperbaharui Informasi mengenai Pelaksanaan Sholat Idul Adha Kita akan bergabung Dengan dua rekan kita Yaitu ada Sahda Yusniza Di Istiqlal Jakarta Dan juga ada Arga Dumadi Di Yogyakarta Kita terlebih dahulu Menyapa Arga Dumadi Assalamualaikum Arga Waalaikumsalam Yaomi Bagaimana pelaksanaan Sholat Idul Adha Ya pemirsa Ya yaomi dan pemirsa Kami kabarkan kepada Anda Bahwa Sholat Idul Adha Di Yogyakarta Khususnya adalah Di Gedung Agung Yang merupakan Istana Kepresidenan Yogyakarta Ini sudah usai Menjelang pukul 7 pagi tadi Dimana memang benar Seperti dikabarkan sebelumnya Untuk pelaksanaan Sholat di lokasi ini Tadi dihadiri juga Oleh Presiden Jokowi Dodo Beserta Ibu Negara Iryana Dan juga kami melihat Adanya adik Serta adik ipar Dari Presiden Jokowi Dodo Yaitu Ketua MK Anwar Usman Yang bertugas Pada sholat Pada pagi hari tadi Untuk Imam dan Khotib Itu adalah Dr. Andes Haji Jauhar Mustafa MSI Dengan Bilal M. Maulana Hasbuloh Dan tema kutbahnya Adalah semangat berkorban Dan ketaatan Nabi Ismail Alaihi Salam Untuk sholat yang dilangsungkan Di Gedung Agung Yogyakarta Ini tadi dibuka untuk umum Dimana menjelang pukul 6 tadi Sudah terlihat masyarakat Berbondong-bondong Masuk ke lokasi tempat saya mengabarkan ini Untuk melangsungkan Sholat Idul Adha Dan sholat Idul Adha Dimulai tepat pada pukul Selepas sholat dilangsungkan Tadi Presiden Jokowi Menyempatkan diri juga Untuk menyapa masyarakat Ataupun juga Warga yang ikut Melangsungkan sholat Idul Adha Di Gedung Agung ini Bahkan beberapa tadi Berkesempatan juga Untuk berfoto bersama dengan Bapak Presiden Beserta keluarga Dan saat ini Di depan Gedung Agung Yogyakarta ini Masih tampak juga Banyak masyarakat Yang tampaknya antusias Untuk melihat Siapa tahu Bila nanti Pak Jokowi Keluar dari Gedung Agung Menyapa masyarakat Atau mungkin hanya Sekedar melintasi Lokasi ini Untuk menuju ke Lokasi berikutnya Karena informasi Yang kami dapatkan Selepas dari Yogyakarta Presiden Jokowi Dodo Ini akan bertolak Ke Solo, Jawa Tengah Namun kami masih belum Mendapatkan konfirmasi Mengenai kepastian Dari agenda Presiden Jokowi Dodo Selepas sholat Idul Adha Pada hari ini Dan juga kami kabarkan Kepada Anda Bahwa tadi Juga pastinya Ada pengamanan Dalam pelaksanaan Sholat Idul Adha ini Namun ini perlahan-lahan Unsur pengamanan Satu persatu Ini sudah mulai meninggalkan Lokasi ini Termasuk juga Polisi dari Polresta Yogyakarta Itu juga ikut Mengamankan Namun kami melihat Sudah ada Rombongan polisi juga Yang mulai meninggalkan Lokasi ini Ya dan Presiden Jokowi Dodo Di Yogyakarta ini Turut menyumbangkan Juga sapi Untuk disembelih Tepatnya adalah Sapi berjenis enggus Dengan berat ini Lebih dari 1 ton Dan akan disembelih Di kawasan Tepus Kunegidul Daerah istimewa Yogyakarta Untuk sementara demikian Kembali ke Jakarta Baik Arga bagaimana Dengan pelaksanaan Pemotongan kurban Sapi Presiden tersebut Apakah nantinya Juga akan diberikan Secara perorangan Kepada warga Atau seperti apa Mekanismenya Arga Ya Omi Untuk pemotongan Itu sendiri Nanti seperti Saya sampaikan Itu akan dilakukan Di kawasan Tepus Gunegidul Daerah istimewa Yogyakarta Dan ini akan diberikan Kepada warga sekitar Khususnya memang Yang masih membutuhkan Mekito Dan kami kabarkan kepada Anda Selain ada Sapi dari Presiden Ada juga sapi dari Gubernur daerah istimewa Yogyakarta Sebanyak 9 sapi Ini juga yang Akan diberikan Secara merata Kepada warga Yang membutuhkan Di wilayah 4 kabupaten Dan 1 kota Di wilayah daerah Istimewa Yogyakarta Ya Omi Baik Terima kasih Arga Duh Madi Ini melaporkan langsung Dari Yogyakarta Kemudian kita akan Beralih ke Pasjid Istiklal Ada Syahda Yustiza Di sana Assalamualaikum Syahda bagaimana Dengan pelaksanaan Sholat Id Di Masjid Istiklal Baik Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Omi Dan juga pemirsa Memang baru saja Masjid Istiklal Usai melaksanakan Sholat Idul Adha Berjamaah Dimana memang tadi Dihadiri langsung Oleh para petinggi negara Dan tidak lupa juga Ada Wakil Presiden Republik Indonesia Yakni Kiai Haji Ma'ruf Amin Yang berada di Saf depan Kemudian tadi Sholat Id selesai ini Sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Barat Dan saat ini Saya sedang berada Tepat Dimana Istiklal kemudian Menampung hewan kurban Dan di belakang sana Ini ada sapi-sapi nih Pemirsa Dari sapi-sapi Yang memang dikirimkan Untuk Masjid Istiklal ini Dimana berdasarkan Data yang kami himpun Sejauh ini Sudah ada 45 sapi Yang masuk ke Masjid Istiklal Untuk dikorbankan Dan juga ada 15 ekor kambing Ini perdata kemarin Dan termasuk Di antara sapi-sapi Yang disembeli ini Ada sapi dari Presiden Jokowi Yakni dengan berat 1,2 ton Kemudian juga Ada sapi dari Wakil Presiden kita Kiai Haji Ma'ruf Amin Yakni 1,1 ton Dan memang Untuk mekanisme Penyembelian Di Masjid Istiklal itu sendiri Ini tidak akan Dibagikan kupon Perorangan Yaomi dan juga Pemirsa Melainkan nanti Daging dari kurban ini Akan dialirkan Melalui yayasan Ataupun instansi Yang memang Sudah ditentukan Oleh pihak Penyelenggara kurban Dari Masjid Istiklal itu sendiri Dan Anda bisa lihat Pemandangan Di belakang sana Juga sudah terlihat Puluhan sapi Ada di sana Namun Untuk sapi-sapi Dan juga hewan kurban ini Tidak akan disembeli Pada hari ini Yaomi Namun akan disembeli Pada hari Sabtu Mendatang Seperti itu Kembali ke studio Baik Syahda Apakah informasi Mengenai Kupon Tidak diberikan Kepada warga ini Sudah diterima Oleh warga sekitar Apakah ada yang juga Sudah datang di sana Untuk Hanya sekedar Ingin Menerima Daging kurban Syahda Ya baik Yomi Dan juga pemirsa Untuk data yang bisa Kami himpun Bahwa memang Dari pihak Masjid Istiklal itu sendiri Mereka tidak Membagikan kupon Perorangan Kepada Para orang Atau jemaah Yang mungkin memang Mendapatkan Daging kurban disini Namun Dari pihak Istiklal sendiri Sengaja memang Membagikan nantinya Daging kurban Untuk diberikan Kepada instansi Atau yayasan-yayasan Yang memang sengaja Untuk ditujukan Kepada mereka Namun apakah Di sekarang ini Di situasi terkini Apakah nantinya Para jemaah Memang menantikan Daging kurban Dari Istiklal Itu juga Kami belum mendapatkan Informasi lebih lanjut Mengenai hal tersebut Namun untuk Berdasarkan pantauan kami Saat disini Ini cukup banyak Para jemaah Atau pengunjung masjid Yang memang sengaja Datang untuk menyaksikan Hewan kurban disini Karena kebetulan Tepat di sebelah kiri Saya sana Ada Kandang sapi Yang memang sudah Disediakan puluhan sapi Ada disana Namun Untuk pengunjung Dari masjid itu sendiri Tidak diperkenankan Untuk mendekati Hewan-hewan kurban Namun tepat di sebelah Kanan saya Ini sudah ada Beberapa ekor Kambing Yang memang Anda bisa lihat sendiri Bahwa ada Anak-anak Yang sengaja Menyaksikan Atau melihat langsung Hewan kurban Dan untuk penyembelian sendiri Kami ulang kembali Bahwa nantinya Akan disembeli pada hari Sabtu mendatang Begitu Terima kasih Sahda Yustiza Mengafalkan langsung Dari Masjid Istiqal Jakarta Dan sebelumnya ada Arga Dumadi Dari Yogyakarta Terima kasih Assalamualaikum Dan pemirsa informasi Pemotongan kurban Di sejumlah daerah Hadir sesaat lagi Tetap bersama kami Di Indonesia Berkurban Terima kasih Masih bersama kami Masih bersama kami Pemirsa di Indonesia Berkurban Dimana saat ini Presiden Jokowi Dodo Dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin Menyalurkan sapi hewan kurban Ke Masjid Istiqal Jakarta Untuk Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah Ada pun sapi yang disalurkan Presiden Jokowi Dan Wakil Pres Ma'ruf Amin Berjenis limosin Dan memiliki berat Sekitar 1 ton lebih Sapi-sapi ini Didatangkan ke Masjid Istiqal Setelah mendapatkan Pemeriksaan ketat Dari petugas Dinas Peternakan Penyaluran hewan kurban itu Menjadi tradisi yang dilakukan Presiden Jokowi Setiap menyambut Hari Raya Idul Adha Secara total Presiden memberikan 38 ekor sapi untuk kurban Yang disalurkan ke seluruh provinsi Di Indonesia Pemirsa sejumlah sapi kurban Mengamuk berlarian Masuk ke dalam masjid Sungai dan saluran air Petugas Damkar pun Kerepotan mengevakuasi Sapi kurban dengan Bobot ratusan kilogram Menjelang hari pemotongan Hewan kurban di beberapa tempat Didapati ulas sapi kurban yang mengamuk Di Pacitan Jawa Timur Seekor sapi yang hendak disembelih Untuk hewan kurban Pada Idul Adha 1444 Hijriah mengamuk Hewan kurban tersebut berlarian Hingga masuk ke dalam Masjid Nurul Hidayah Arjo Winangun Pacitan Jawa Timur 30 menit kemudian Berhasil dijinakan Dan kembali digiring ke kandang Di Jakarta Seekor sapi kurban Seberat 350 kilogram Mengamuk setelah Diturunkan dari mobil Bahkan membuat Petugas kewalahan Akhirnya lepas berlarian Hingga masuk ke dalam sungai Di Keramat Jati Jakarta Timur Satu jam lebih Petugas Damkar Mengevakuasi sapi dari sungai Di Bekasi Jawa Barat Petugas Damkar Kualahan mengevakuasi sapi kurban Dari saluran air Berdiameter 80 cm Dengan kedalaman 2 meter Di wilayah Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat Dari Pacitan Jakarta dan Bekasi Tim TV One Mengabarkan Pemirsa bagaimana Suasana pemotongan Hewan kurban Kita akan bergabung Dengan duarkan kita Paris Naupal Di Masjid Baitur Rahman Di Bekasi Dan juga Samsul Ma'arif Di Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar Assalamualaikum Merkerekan Saya akan menyapa Terlebih dahulu Samsul Ma'arif Samsul Ma'arif Bagaimana dengan Pelaksanaan Pemotongan Hewan kurban Di sana Ya Waalaikumsalam Memang fitrita mirsa Untuk pengotongan Hewan kurban Di Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar ini Saat ini sudah Baru saya dimulai Sudah ada Dua ekor Sapi Hewan kurban Yang sudah disembeli Oleh penitia Penyembelian Hewan kurban Karena memang Informasi yang kami Dapatkan saat ini Untuk di Masjid Al-Markas Al-Islami ini Ada Sekitar 13 Ekor Sapi Yang akan disembeli Pada hari ini Kemudian ada juga 6 ekor Kambing Namun biasanya Jumlah hewan kurban Yang akan disembeli Pada pelaksanaan Idul Ada Atau Hari Raya Kurban Pada tahun ini Biasanya Bertambah Biasanya warga Setelah penyembelihan Masih ada yang datang Untuk membawakan Hewan kurban mereka Untuk dibantu Disembeli Di tempat ini Dan dibantu Dibagikan kepada Warga-warga Yang membutuhkan Karena biasanya juga Pihak panitia penyembelihan Hewan kurban Sudah melakukan Pembagian kupon Kepada warga Yang akan Dibagikan Daging Kurban Umumnya Biasanya yang mendapatkan Daging kurban Ini adalah warga-warga Yang berada di sekitar Masjid Maupun di Jemaah-jemaah masjid Kemudian warga-warga Yang memang sudah Didaftarkan oleh Panitia sebelumnya Untuk data-data Siapa-siapa Nanti yang akan Menerima Hewan kurban Kami juga Menerima Data-data Soal itu Namun Pihak panitia Menyebutkan bahwa Biasanya mereka Mempunyai data Yang tidak jauh berbeda Dari tahun-tahun Sebelumnya Untuk pembagian Hewan kurban Untuk di Masjid Al-Markas Al-Islami ini Ada 13 13 ekor Sapi Nanti yang akan Disembeli jumlah ini Sepertinya menurun Dari tahun-tahun Sebelumnya Jika dulu itu Biasanya Hewan kurban Yang disembeli Di Masjid Al-Markas Al-Islami Ada sekitar 30 ekor Namun saat ini Masih 13 ekor Di sini juga ada Dinas Tim yang akan Meriksakan Kesehatan Untuk kelayakan Daging dari Hewan kurban Yang sudah disembeli Ini ada dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Makassar Yang akan Meriksakan Kesehatan Hewan Meriksakan Hatinya Kemudian Jantungnya Apakah layak Dikonsumsi Atau tidak Nah untuk Seperti apa Proses Penyembelian Penyembelian Dan pembagian Hewan kurban Nanti ini Sudah ada Bersama kami Panitia Penyembelian Hewan Kurban Masjid 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 Al-Markas Al-Islam Dengan Bapak Sul Kibli Selamat Siang Ya Siang Tadi ini Yang sudah disembeli Hewan kurban Dari siapa Yang pertama Itu Hewan kurban Dari Ketua Dewan Pembina Kapi Bapak Muhammad Yusuf Kalla Kemudian Dari selain Pak Yusuf Kalla Siapa-siapa Ini tokoh-tokoh Nasional Yang Ada hewan kurban Di sini Terima kasih Juga kepada Bapak Prabowo Subianto Alhamdulillah Sepinya Sudah kami terima Melalui Dari Ustaz Dasat Latif Kemudian Ada juga Sapi Dari Pak Wali Kota Pak Danipamanto Dan beberapa Pengusaha-pengusaha Dari Sulsel Ini Kalau boleh tahu Seperti apa Sebenarnya Nanti Pola Pembagian Daging Hewan kurban Seperti Biasa Pembagiannya Itu Berdasarkan Kupon Yang Kami sebar Ke warga Dan para Jamaah Jadi Distribusinya Seperti itu Mereka Bawa kupon Kami tukar Dengan Daging Untuk Mencegah Banyaknya Antrian Seperti apa Nanti Yang akan Dilakukan Pihak Panitia Iya Jadi Alhamdulillah Kami Penyelenggaraan Penyembelian Hewan kurban Ini berlangsung Selama dua hari Jadi Ada beberapa Teknik Yang kami Tarapkan Untuk Mencegah Bertumpuknya Jamaah yang datang Baik Pak Terima kasih Atas Informasinya Seperti apa Nantinya Proses Pembagian Hewan kurban Setelah Disembeli Untuk dibagi Kepada Warga Yang butuhkan Dan tadi Tentunya Sebelum Bagikan Daging Hewan kurban Organ dalamnya Akan diperiksa Tim kesehatan Biasanya Jika Ada Seperti Cacing Di hatinya Itu Tidak layak Untuk Dikonsumsi Dan disarankan Untuk Dikubur Saja Dan tidak Dikonsumsi Jika Selain organ Hati Kemudian Ada Paru Juga Yang nanti Akan menjadi Objek Pemeriksaan Dari tim Kesehatan Tentunya Kita berharap Agar Semua Hewan kurban Ini Dalam kondisi Sehat Tidak Lagi Penyakit Mulut Dan Kuku Yang biasa Mengganggu Hewan-hewan Ternak Sehingga Aman Untuk Dikonsumsi Setelah Disembeli Pada Perayani Kurban Tahun Ini Yomi Laporan Dari Makassar Saya Kembalikan Ke Anda Di Jakarta Baik Terima kasih Samsul Ma'arif Dari Makassar Kita Akan Ajak Anda Menuju Ke Faris Taufal Di Salaam Waalaikum Faris Bagaimana Dengan Proses Pemotongan Hewan Kurban Di Sana Baik Waalaikumsalam Warahmatull Selamat Pagi Yomi Dan Pemirsa Dari Masjid Baitur Rahim Perumahan Pilataman Kartini Memang Tiap Tahun Selalu Menggelar Salat Idul Atk Bersama Dan Prosesi Penyembelihan Hewan Kurban Seperti Sapi Dan Kambing Dan Juga Hanya Itu Disini Menyediakan Makan Bersama Untuk Warga Kartini Yang disediakan Warga Kartini Sendiri Warga Perumahan Ini Dari Masjid Baitur Rahim Untuk Warga Di Sekitaran Pilataman Kartini Dan Untuk Mengetahui Lebih Lengkapnya Bagaimana Prosesi Penyembelihan Di Idul Atk 1444 Hijri Tahun Ini Sudah Bersama Saya Ketua DKM Dari Masjid Baitur Rahim Pertama Kartini Ada Selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Ini Saya Menanyakan Bagaimana Animo Masyarakat Antusiasma Masyarakat Dalam Kurban Di Tahun Ini Dan Perbandingannya Dengan Tahun Lalu Seperti Apa Alhamdulillah Covid Telah Selesai Ekonomi Telah Pulih Kemudian Semuanya Imannya Juga Bertambah Alhamdulillah Masjid Baitur Rahim Vila Kartini RW 23 Margahayu Bekasi Timur Alhamdulillah Jauh Lebih Baik Dari Tahun Sebelumnya Sekarang Ada 15 Sapi Dan 22 Kambing Alhamdulillah Terima Kasih Alhamdulillah Berarti Kegiatannya Ada apa Mungkin Bisa Ditayakan Kepada Ketua Panitia Kurban Di Masjid Baitur Rahim Ada Bapak Muhammad Zuhri Assalamualaikum Pak Gimana Dengan Total Sapi Dan Kambing Yang dikurbankan Di tahun Ini Alhamdulillah Pada Tahun Ini Karena Situasi Sudah Agak Membaik Jadi Pengkurban Pada Tahun Ini Agak Bertambah Jadi Kita Terhukum Ada 15 Ekor Sapi Dan Ada 22 Ekor Kambing Jadi Demikian Kita Harapkan Antusias Masyarakat Untuk Bekurban Tahun Semakin Bertambah Dan Semakin Banyak Amin Ada Berapa Panditia Yang diturunkan Dalam Melakukan Kurban Di Tahun Ini Itu Ada Sekitar 75 Yang Dari Bapak Nanti Dari Ibu Ada 12 Jadi Ada Sekitar 83 Ini Kalau Boleh Bapak Bersama Saya Boleh Kita Melihat Sapi Sapi Di Depan Dan Kambing Agar Pemirsa TV An Melihat Seperti Apa Kambing Dan Sapi Yang Dikurbankan Di Masjid Baiturahim Villa Taman Kartini Dan Disini Terlihat Warga Ramai Sekali Dalam Melihat Prosesi Kurban Di Masjid Baiturahim Karena Memang Setiap Tahunnya Seperti Ini Dan Mereka Merindukan Momen Ini Karena Pada COVID-19 Kemarin Sempat Idulata Dilakukan Secara Tertutup Oleh Warga Perumahan Ini Saja Namun Di Tahun Ini Dilakukan Terbuka Dilakukan Semua Warga Bisa Melihat Prosesi Penyebelian Kurban Yaitu Kambing Dan Sapi Disini Pemirsa Ada Tersisa Sekitar Tujuh Kambing Dan Ada Sapi Pak Berarti Pertanyaan singkat Sapi Yang Paling Besar Itu Itu Bobotnya Berapa Sekitar 500 Kilogram Berarti Rata-rata Sekitar Berapa Beratnya Sapi Sapi Disini Antara 300 Sampai 500 Kilogram Kalau Kambing Itu Antara 25 Sampai 30 Kilogram Oke Baik Terima kasih Pak Atas Informasinya Terima kasih Sudah Dilihat Kambing Dan Keramaian Dari Warga Baik Yomi Demikian Kembali Ke Anda Terima Kasih Faris Snauval Ini Langsung Dari Bekasi Dan Sebelumnya Ada Samsulma Arief Dari Makassar Assalamualaikum Rekan-rekan Dan Pemirsa Usai Jadi Kami Masih Akan Kembali Dengan Sejumlah Informasi Mengenai Pelaksanaan Ibadah Haji Di Tanah Suci Tetap Bersama Kami Di Indonesia Berkurban Pemirsa với Utan Tui Tui Nafi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Panitia kurban akan menyembelih puluhan hewan kurban di pelataran masjid. Ribuan jemaah dari berbagai kota terdekat Surabaya memenuhi Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk melaksanakan sholat idul adha. Mantan Menteri Pendidikan era SBY, Kiai Haji Abdul Hamid bertindak sebagai imam. Diperkirakan sebanyak 50 ribu lebih jemaah yang datang menunaikan sholat di masjid ini. Tim TV One mengkabarkan. Pemirsa jemaah haji Indonesia harus berhati-hati dan menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh petugas haji termasuk waktu ketentuan berdoa dan beribadah. Tim TV One ini menemukan jemaah haji Indonesia asal Karanganyar yang terpisah dari rombongan dan tidak menemukan petugas usai melaksanakan hukum. Pemirsa memang pelaksanaan ibadah haji ini masih menyisakan banyak masalah dari sisi penyelenggaraannya. Selain kasus jemaah haji yang kita tahu terlantar dan sempat deutrasi dan banyak yang pingsan, saat ini saya menemukan beberapa jemaah yang tercecer dari rombongan dan bingung harus mau kemana. Kita coba bertanya kepada mereka, Bapak namanya siapa? Suwarso. Suwarso dari mana Pak? Dari Suluk, Karanganyar. Ya ini Bapak mau kemana? Mau pulang ke Minah. Bapak kok bisa hilang dari rombongannya kenapa Pak? Karena berdoa terlalu lama ketinggalan dengan teman-teman. Ada petugas gak yang menemani Bapak? Tidak ada, hanya bertiga ini. Oh iya, ibu bagaimana ibu? Kelihatannya ibu capek sekali. Iya ini lemes saya, lemes. Ibu sudah jalan berapa jauh bu? Belum dari sini ke sini, dari tadi dari Gemina ke Jamarot, terus ini mau pulang. Tapi masih lemes sekali, mau cari taksi gimana ibu ya? Ya ini kita lihat juga tidak ada taksi yang lewat sini ibu. Ibu nemu petugas tidak di jalan yang bisa ditanya? Enggak, enggak ada. Ibu asalnya dari mana bu? Dari Karanganyar? Dari Karanganyar. Terus sekarang mau ke mana bu? Mau ke Minah, ke Klater 57. Ya, baik ibu. Pemirsa, ini barangkali mungkin bisa menjadi perhatian. Karena mengingat kita tahu bahwa banyak jemaah kita merupakan jemaah lansia juga dengan kondisi seperti ini saat mereka tersesat dan tidak menemukan petugas, tentu saja ini bisa menjadi masalah yang menyulitkan mereka dalam melaksanakan ibadahnya. Dari Minah, Arab Saudi, Budi Zulkifli, TV One mengabarkan. Pemirsa, ini kemarin ramai di media sosial sejumlah video menceritakan tentang kondisi kurang baik yang dialami sebagian jemaah haji Indonesia. Selepas wukuf di Arafah dan Ma'bit di Musdalifah, ribuan jemaah haji terlihat berada di tanah lapang di bawah terik matahari. Sebagian jemaah haji Indonesia ini dikabarkan menunggu bus jemputan yang akan membawa mereka dari Musdalifah menuju Minah. Narasi dalam video menyebutkan mereka harus menunggu sejak subuh dan belum kunjung bisa naik ke dalam bus jemputan yang belum tiba. Kemacetan yang sempat terbentuk di jalur antara Minah dengan Musdalifah ditengarai menjadi penyebab keterlambatan. Kondisi ini langsung ditindaklanjuti oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif yang sekaligus menjadi Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Musdalifah. Untuk memperbaharui informasi mengenai pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, kami akan mengajak Anda adarkan Anto atau Irianto Susilo yang saat ini berada di Minah. Assalamualaikum Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Umi. Bagaimana saat ini kegiatan atau pelaksanaan ibadah apa yang akan dilakukan jemaah Anto? Baik Umi, bisa saya kabarkan jika di Tanah Air hari ini umat muslim Indonesia melaksanakan sholat di Minah hari ini sudah memasuki hari tasrik di mana jemaah Haji Indonesia dan jemaah Haji dari berbagai negara sudah bermalam di Minah. Bisa saya kabarkan juga, saya sampaikan bahwa pada hari tasrik hari ini jemaah Haji Indonesia dan sejumlah negara lainnya nanti siang akan melakukan lempar jumroh di Ula, Jumroh Pusta, dan Aqaba. Ya Umi. Baik, saya ingin menyapa Anda Haji Irianto, betul ya. Dan bagaimana dengan cuaca di sana karena kita tahu bahwa lempar jumroh masih dilakukan hari ini? Ya, baik. Kalau pagi ini cuaca bersikisar di antara 35 derajat Celcius, tapi berdasarkan pantauan di alat monitor kita nanti mulai dari jam 8-10 itu sudah mulai naik suhunya di atas 40 dan puncaknya nanti di sekitar jam 12 dan jam 1 itu bisa sampai 44 derajat sampai 45 derajat Celcius. Sebelumnya Kementerian Kesehatan Arab Saudi juga mengimbau pada seluruh jemaah Haji dari seberbagai negara agar membawa payung dan membawa minuman ketika menjalankan ibadah Haji karena suhu udara yang tinggi. Baik, Haji Anto ini bagaimana dengan jemaah kita tahu bahwa rangkaian ibadah wukuf dan kemudian di musdalipah seperti itu ya sangat berat. Apakah Anda menemukan jemaah yang kemudian kelelahan ataupun ada juga jemaah yang kemudian tersesat? Baik, pantauan kami sejak kemarin mulai dari pagi, siang hingga sore bahkan malam hari. Kami melihat pergerakan jemaah Haji masih cukup tinggi untuk melepar jumroh. Kami juga menemukan di sepanjang jalan beberapa jemaah Haji yang harus beristirahat sejenak, bahkan juga harus berteduh di balik-balik gedung di sepanjang jalan menuju arah Bina. Yang kami temukan bukan hanya seperti disampaikan di sosial media mengenai jemaah Haji di Indonesia, tapi kami juga menemukan jemaah Haji dari negara-negara lain yang juga mengalami kondisi yang kurang lebih sama karena kepanasan dan karena cuaca yang cukup panas. Ya Umi. Baik, saat ini ibadah apa yang akan dan kemudian yang belum Anda lakukan? Haji Anto. Untuk kami sendiri hari ini tinggal melakukan lempar jumroh di Ustaz, kemudian di Akobah, dan di Ula untuk hari ini. Dan lempar jumroh ini akan dimulai setelah tergelincir matahari atau sekitar jam 12, jam 1 siang waktu Arab Saudi. Baik. Haji Anto, kami ingin tahu atau cerita sedikit dari Anda. Adakah pengalaman spiritual atau cerita sedikit mengenai saat hukum ataupun menginap di Musdalifah? Seperti itu, adakah cerita menarik di sana yang Anda alami? Cerita menarik saat hukum di Arafah memang mengharukan ya. Semua rekan-rekan rombongan haji itu, semua menangis, sedih, dan membaca doa. Namun di luar itu semua justru saya menemukan hal yang lebih menyayat hati lagi. Di siang hari tadi, ketika saya berjalan ke Jamarat untuk lempar jumroh, sepanjang perjalanan saya melihat jemaah haji yang saya perhatikan dari India, Pakistan itu banyak yang tertidur di lantai karena kelelahan, kepanasan. Dan saya juga melihat ada beberapa jemaah haji dari negara-negara yang saya sebutkan tadi, jatuh pingsan tanpa ada petugas negara tersebut yang menangani. Bahkan saya sempat menghitung lebih dari 10 jemaah haji dari negara-negara tersebut yang saya perhatikan tergeletak di pinggir jalan menuju perjalanan saya menuju ke Jamarat siang tadi ya. Baik, menunaikan ibadah haji ini jauh dari keluarga. Mungkin ada yang ingin disampaikan, haji Anto, kepada keluarga di rumah saat ini? Ya, terima kasih untuk teman-teman TV One, dan juga untuk keluarga saya, untuk bapak saya, ibu saya yang di Bekasi yang justru malah belum mendapat kesempatan untuk ibadah haji. Juga untuk istri dan anak-anak saya di rumah, Alhamdulillah istri saya menjaga keluarga saya di rumah dengan baik saat saya sedang menjelaskan ibadah haji. Baik, kesempatan untuk naik haji ini memang tidak sembarang orang bisa mendapatkannya ya, Anto. Bagaimana ketika Anda pertama kali mendapatkan informasi bahwa Anda kemudian berangkat ke Tanah Suci, diberikan tugas dari kantor seperti itu, dan berangkat. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Saat pertama kali saya dikabari dapat kesempatan ini, yang saya rasakan justru pertama kali adalah takut. Takut untuk menjalankan ibadah haji, takut apakah memang saya layak untuk dipanggil, untuk memenuhi panggilan ibadah haji tahun ini. Saya hampir setengah jam kurang lebih saya di depan istri saya, saya menangis, saya sampaikan, saya takut ma, saya takut untuk berangkat ibadah haji. Tapi istri saya yang menguatkan, Alhamdulillah istri saya menguatkan supaya, udah ayah ini panggilan ayah, jadi ayah harus berangkat. Dan Alhamdulillah semua sudah saya jalani, puncak haji tahun ini ya Umi. Masya Allah ya, Haji Anto ini perjalanan spiritual yang mungkin tidak didapatkan oleh orang lain atau kesempatan dari orang lain. Dan kami berharap Anda kembali pulang dengan menjadi haji yang mabrur tentunya ya. Terima kasih Haji Anto, menghabarkan langsung dari Mina. Kita akan mengajak Anda pemirsa untuk mengetahui informasi terkini di Mekarab Saudi saat ini ada Budi Zulkifli. Assalamualaikum Budi, bagaimana dengan ibadah yang akan Anda lakukan hari ini? Waalaikumsalam, Yaumi Fitri. Ya, di sini baru selesai subuh Yaumi. Dan kami tadi malam baru tiba di lokasi tempat kami menginap itu jelang pukul 12 malam ya. Karena sebelumnya kami mengambil waktu prosesi melempar jumrah itu pada jam 10 malam. Ini barangkali diantisipasi oleh tim pembimbing kami untuk menghindari kepadatan maupun cuaca yang terik barangkali di siang hari. Sehingga prosesi melempar jumrah itu dilakukan pada malam hari. Seperti itu rangkaian ibadah yang sudah kami lalui untuk menyempurnakan seluruh proses ibadah-ibadah dalam berhaji ini. Namun masih ada dua kali lagi proses melempar jumrah ini yang harus kami lakukan untuk menyempurnakan seluruh rangkaian ibadah. Rencananya nanti sore kami akan kembali bergerak menuju ke Mina. Lalu kemudian melakukan prosesi melempar jumrah di sana. Menginap di Mina semalam lalu pada pagi harinya kami kembali melakukan prosesi melempar jumrah. Kalau menceritakan soal suasana kemarin yang bisa saya bagi kepada Dayomi dan juga pemirsa saat prosesi melempar jumrah itu kami tiba di Mina sekitar pukul 3 siang ya. Di sana saya melihat langsung bagaimana jutaan jemaah dari berbagai negara tercatat yang disebutkan pemerintah Arab Saudi. Ada sekitar 160 negara yang berpenduduk muslim yang warganya datang ke Mekah ini untuk melaksanakan prosesi ibadah haji ini. Tidak terkecuali tentu saja jemaah haji Indonesia yang jumlahnya mencapai lebih dari 220 ribu. Saya memantau langsung prosesi mereka melakukan aktivitas melempar jumrah ini. Dari pantauan kami memang khusus untuk jemaah kita jalan yang harus mereka lalui dari lokasi melempar jumrah menuju ke pemondokan mereka itu lumayan jauh ya. Mereka harus berjalan kaki dan ini yang menyebabkan kemarin saya sempat bertemu dengan kalau tidak salah lima orang jemaah yang sudah bisa dikatakan sudah lansia. Ada yang dari Jambi juga dari Karanganyar terpisah dari rombongan dan sangat kelelahan. Ketika ditanya bagaimana mereka bisa terpisah mereka juga kebingungan mereka menanyakan alamat yang harus mereka tempuh kepada saya. Saya juga tidak bisa banyak membantu karena memang saya tidak mengetahui secara pasti lokasi di mana mereka-mereka ini melakukan pemondokan mereka maupun pada kelompok mana mereka ini melakukan prosesi melempar jumlah ini. Seperti itu suasana kemarin yang bisa saya lihat mengenai jemaah-jemaah kita ini. Karena memang kemarin sangat ramai ya di media mainstream maupun di media sosial itu banyak informasi-informasi tentang kondisi jemaah kita yang sempat terlantar karena terlambat penjemputan kemudian ada yang hingga pingsan karena cuaca yang sangat ekstrim maupun keterlambatan pasokan air minum dan sebagainya sehingga membuat jemaah kita ini mengalami banyak ujian dalam pelaksanaan ibadah haji ini. Ada banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi jemaah kita yang kami terima laporannya beredar melalui jaring pesan maupun media sosial. Namun nanti kita coba akan konfirmasi ada beberapa yang sudah terkonfirmasi misalnya keluhan tentang mereka harusnya kapasitas tendanya hanya 200an tapi dihuni oleh 400an kemudian sebagian harus tidur di luar tenda dengan menggelar kasur-kasur kecil. Ada juga yang tendanya kebanjiran karena keran air di tempat itu jebol misalnya. Ini sebagian dari masalah-masalah yang kami kemarin dalam prosesi hari pertama melempar jumrah ini memantau langsung situasi terjadi di sana. Begitu Yaomi. Baik Budi, apa yang Anda sebutkan tadi bahwa Anda banyak menemukan jemaah yang kemudian tertinggal dari rombongan dan juga tersesat. Untuk itu bagaimana dengan penempatan petugas ini berada di titik-titik mana saja yang Anda temukan selama ini? Berdasarkan pengalaman saya kemarin ya, jadi saya ceritain ini berdasarkan apa yang saya lihat langsung dan saya tanyakan langsung kepada para jemaah yang tersesat kalau bisa dibilang begitu. Mereka mengatakan bahwa saya bertanya kepada mereka, Ibu dari mana kenapa bisa tercecer dari rombongan, Bapak dari mana gitu. Mereka bilang ada dari Jawa Tengah, ada yang mengatakan dari Jambi, tersesat karena tiba-tiba tahu-tahunya sudah ditinggal sama rombongan. Ada yang bilang karena rombongannya jalan terlalu cepat. Mereka yang tua-tua ini kewalahan karena mungkin pimpinan rombongan terlalu bersemangat memimpin jemaahnya, jalannya cepat tapi lupa dengan sebagian jemaah yang lansia yang butuh. Harus ada sweeper barangkali yang paling belakang yang menunggu jemaah-jemaah seperti ini agar bisa tetap menyatu dengan rombongan. Saya juga bertanya kepada mereka, apa ada petugas yang ditemui di lapangan yang bisa membantu. Mereka mengatakan tidak bertemu dengan petugas yang bisa membantu mereka. Mereka bertanya juga kepada saya, di mana cari taksi atau bagaimana bisa sewa skuter, atau bagaimana bisa kursi rodanya dan sebagainya. Karena mereka usia sudah sangat tua dan benar-benar kelelahan. Harus duduk di pinggir jalan begitu, ngos-ngosan, capek, dan bingung. Bagaimana harus menempuh lagi perjalanan untuk bisa sampai ke lokasi pemondokan mereka. Seperti itu kemarin yang saya tahu dan sempat berbincang-bincang dengan sebagian dari jemaah kita yang sesat ini. Mungkin barangkali sebagai masukan juga ya, kalau menurut saya pribadi. Kami, rombongan kami yang jumlahnya jauh relatif kecil saja, dengan menurut saya tingkat koordinasi yang lumayan rapih, juga masih menyebabkan sejumlah anggota rombongan kami yang usianya jauh lebih tua, yang tadi malam sempat tertinggal juga jauh di belakang, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama karena harus dicari ada di mana dan sebagainya. Apalagi kloter-kloter jemaah kita yang jumlahnya ratusan ini, tentu itu koordinasinya lebih rumit dalam bayangan saya ya. Mereka harus benar-benar memantau semua anggotanya, karena saat jalan kaki dengan keramaian seperti itu, tentu saja speed masing-masing orang ini berbeda-beda ya. Kalau ketua rombongannya masih sangat mudah dan sangat bersemangat, barangkali teman-temannya yang lain lupa mungkin ada yang akhirnya ketinggalan. Ada juga yang biasanya karena terlalu husyu berdoa, tahu-tahunya rombongannya sudah hilang, entah kemana, bingung juga mereka mau ngapain, mau pulang lewat mana dan sebagainya. Memang agak-agak ribet kalau saya bisa bilang begitu ya, ketika situasi-situasi ini terjadi dan menimpa jemaah kita. Kemarin memang banyak laporan-laporan masalah yang dihadapi jemaah, itu kemudian direspon juga oleh tim was dari DPR yang bertugas di sini juga, kemudian juga dari tim penyelenggara haji kita juga, terus berupaya mencari solusi-solusi yang bisa segera dilakukan secara cepat untuk menangani masalah yang terjadi di lapangan. Karena kita tahu jumlah jemaah tahun ini mencapai sedikitnya 2,6 juta jemaah dari berbagai penjuru dunia. Begitu ya Umi? Baik. Budi, sedikit cerita dong pada kita di sini, pengalaman spiritual Anda. Pernahkah Anda membayangkan bahwa saat ini Anda benar-benar berada di Tanah Suci sebelumnya? Sebetulnya itu tidak pernah saya bayangkan ya. Dalam bayangan saya berhaji dengan kuota kita, masa tunggu yang Anda tahu sendiri ya Umi, ada daerah-daerah tertentu yang masa tunggunya itu sampai 49 tahun. Dan saya membayangkan kalau misalnya harus taruhlah misalnya saya mendaftar sendiri melalui proses yang ada, berapa lama saya harus menunggu gitu? Harus ini, lalu tiba-tiba barangkali bisa dikatakan ini bagi saya keajaiban dari Allah yang berikan lewat TV One yang mengirimkan saya untuk meliput di sini sehingga bisa langsung melihat tempat-tempat yang selama ini hanya bisa kita lihat di televisi maupun di video. Saat kita sholat misalnya ya Umi, kita membayangkan kita menghadap Ka'bah yang ada ribuan kilometer dari rumah kita di Indonesia, lalu tiba-tiba kita punya kesempatan berada di saf paling depan langsung sangat dekat dengan Ka'bah. Ini tentu sebuah pengalaman spiritual yang sangat menggetarkan kalau saya bisa mengatakan seperti itu ya Umi. Baik, terima kasih Budi Zulkifli melaporkan langsung dari Mekah Arab Saudi. Assalamualaikum. Dan memirsa usai jeda, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Indonesia Berkurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jakarta saat ini sudah berada di Mina untuk melaksanakan lempar jumroh obah. Dari Mina, kami menyampaikan salam hangat untuk keluarga kami yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Doakan kami agar tetap sehat, selamat, lancar, dimudahkan, dan insya Allah menjadi haji yang mabrur. Dan insya Allah kami kembali dengan selamat sampai ke tanah air. Terima kasih. Pemirsa seorang pedagang cilok keliling di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat membeli kambing untuk kurban dari hasil menabung selama 8 bulan. Dengan mengumpulkan uang receh atau koin, ia pun mampu membeli hewan kurban tahun ini. Irfan pedagang cilok keliling di Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat membeli seekor domba dengan uang koin. Koin ini ia kumpulkan selama 8 bulan. Bermacam-macam koin ia kumpulkan, mulai dari koin 500an hingga 1.000 rupiah. Setiap hari ia selalu menyisihkan uang receh sebesar 10.000 rupiah dari hasil berjualan. Sehingga dalam waktu sekitar 2 bulan, dirinya mampu membeli hewan kurban seharga 2.500.000 rupiah. Saya ada dukungan dari anak, suruh ngumpulin koin. Nah saya ingin kurban, terus saya ngumpulin dari jualan cilok sehari 10.000. Selama 8 bulan sampai 10 bulan, Alhamdulillah saya mencapai uang koin 3 juta atau 2 juta setengah. Alhamdulillah tahun sekarang saya bisa kurban buat anak saya. Penjual hewan kurban merasa terharu melihat adanya pembeli hewan kurban menggunakan uang koin hasil menabung. Ini yang pertama kali saya kaget dan merasa terharu juga dengan seorang pedagang kecil menyisihkan uang dari hasil jualannya bisa beli hewan kurban. Perjuangan panjang Irfan mengumpulkan uang koin untuk dibelikan hewan kurban ternyata berhasil. Hewan kurban yang ia beli diserahkan pada saat Hari Raya Idul Adha di masjid sekitar rumahnya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Irfan Septiawan, Tihuan mengabarkan. Pemirsa ada juga kabar bahagia dari Pasuruan, Jawa Timur. Kakek berusia 100 tahun akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Kakek yang disapa Mbah Kasmoro ini merupakan calon jamaah haji tertua asal Kabupaten Pasuruan dan rela menjual sapinya demi naik haji ke Tanah Suci. Berusia satu abad tak menjulutkan semangat Mbah Kasmoro untuk berangkat ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji. Kakek yang sudah memiliki delapan orang anak dan delapan cucu ini rela menjual empat ekor sapinya pada tahun 2014 untuk membayar biaya haji. Menurutnya, pekerjaan merawat sapi ia lakukan untuk menabung berangkat haji. Sempat tertunda selama tiga tahun karena wabah COVID-19 dan pembatasan umur, Mbah Kasmoro akhirnya mendapatkan undangan dari KBIH untuk berangkat haji pada tahun 2023 ini. Mbah Kasmoro tercatat sebagai jamaah haji tertua asal Pasuruan, Jawa Timur. Jualan sapi Jualan sapi Jualan sapi ya Sudah lama kepingin haji dulu? Sudah lama Sudah lama ya Jual sapi berapa dulu Mbah? Empat Melaku berapa? Di 54 juta Langsung buat daftar haji ya? Ya Anak dan cucu Mbah Kasmoro juga menggelar keselamatan menjelang keberangkatan Mbah Kasmoro sebagai bentuk rasa syukur dan memohon kelancaran ibadah sang kakek. Alhamdulillah, Mbah Kasmoro akhirnya berangkat haji pada tanggal 8 Juni 2023, Kloter 6, mengikuti KBIH di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One, mengabarkan. Bagaimana keutamaan berkurban? Kita akan berdialog dengan Ustaz Ahmad Al-Hafsi yang saat ini ada di studio. Assalamualaikum Ustaz Ahmad Al-Hafsi. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Masya Allah ku lu'amin wa antum bikhir. Masya Allah ya. Ustaz tadi kita melihat gambar bahwa ada seorang pria yang kemudian mengumpulkan koin untuk membeli kurban. Begitu antusias dan sangat tidak menyianyikan momentum idul asa ini untuk kemudian membeli hewan kurban. Keutamaan berkurban sendiri? Ya, baik. Sebelum saya jelaskan tentang keutamaan berkurban. Izinkan saya menyapa buat semua pemirsa yang hari ini sedang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan yang pertama yang ingin disampaikan bahwa jangan sibuk mencari ilmu dari yang tersurat. Tapi kita malas mencari ilmu dari yang tersirat. Tidak sedikit Mbak Umi. Ilmu itu justru dihadirkan Allah terkadang datang dari apa-apa yang tersirat. Apa yang sering dilihat. Apa yang kita sering dengar. Apa yang kita rasakan. Baik yang terjadi pada diri kita bahkan semua kejadian di muka bumi ini termasuk tadi cerita tentang ayahanda kita Bapak Kasmoro. Ini sebenarnya ilmu tersirat dari Allah untuk kita renungi. Maka ada istilah ulama mengajarkan. Siapa yang pandai mengambil hikmah dari semua kejadian apapun di atas muka bumi ini. Maka dijamin sedikit kegagalan dalam hidupnya. Kenapa kita selalu gagal? Karena kita tidak mau belajar dari kisah-kisah orang yang sudah Allah hadirkan di muka bumi ini. Dan jangan lupa Quran itu 3 per 4 isinya adalah cerita. Cerita dahulu, sekarang, bahkan cerita yang akan datang. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi melalui metode storytelling. Jadi cerita Bapak Kasmoro ini sebenarnya ilmu buat kita. Ilmu apa yang bisa kita petik? Bahwa tidak ada yang mustahil. Selama kita bersungguh-sungguh menjalani apapun bentuk kegiatan. Karena Allah maha melihat. Kata Allah, aku lihat usahamu. Ketika Allah lihat, kita bersungguh-sungguh. Maka Allah hadirkan kemudahan. Jadi cerita ini, banyak ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang. Bahwa, where there is will, there is way. Selama ada nawaitu, ada niat, pasti ada jalan. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut, Kalau ada niat, pasti ada jalan terbentak. Nah, kisah ini sebenarnya menjelaskan kita dengan janji Allah dalam Quran. Allah SWT sudah berjanji. Ayat ini menjelaskan bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, Lalu dia bersungguh-sungguh menabung koin demi koin untuk bisa melaksanakan kurban. Ada kesungguhan, maka ini bisa terlaksana. Kalaupun tidak ada kesungguhan, meskipun uang di depan mata, tidak akan bisa terlaksana. Nah, karena ada sungguh-sungguh ini, maka lanahdian nahum, ada lam taukit di sana. Lam taukit dan nun taukit. Ini menjelaskan bahwa pasti, kata Allah. Pasti aku akan tunjukkan kepadamu jalan dan kemudahan untuk bisa menunjukkan impian dan harapan. Jadi kenapa Bapak Kasmoro ini bisa berkorban? Jawabannya, karena punya niat. Diiringi dengan kesungguhan. Jadi maka ini pesan buat semuanya, sering-seringlah berniat kebaikan. Apalagi kita umat Nabi Muhammad. Di niat baik saja, meskipun kebaikan itu belum dilaksanakan, kita sudah mendapat pahala dari Allah. Berbeda dengan umat-umat Nabi yang lain, seperti Bani Israel. Ketika mereka berniat kebaikan, dan kebaikan itu belum mereka laksanakan, maka belum tercatat menjadi sebuah kebaikan. Tapi ketika mereka berniat keburukan, dan meskipun keburukan itu belum dilaksanakan, itu sudah tercatat menjadi sebuah dosa. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, meskipun dia punya niat buruk, selama keburukan itu belum dilaksanakan, tidak tercatat menjadi dosa. Maka sering-seringlah perbanyak untuk berniat-niat kebaikan. Yang keberikutnya, himmatur rijal tahdimul jiban. Semangat seseorang, itu sebenarnya hakikatnya memiliki kekuatan bisa menggoncang dunia, sampai digambarkan begitu. Jadi ini sebenarnya sindiran dari Allah buat kita, saya, Mbak Umi, dan semuanya. Kita yang memiliki kemampuan, memiliki kesempatan, terkadang kita tidak tergerak untuk melaksanakan kurban. Padahal kurban ini semuanya berisi kemuliaan, keberkahan, pengampunan, dan lain sebagainya. Betul. Banyak juga yang berpikir bahwa sudah niat, tapi tidak bersungguh-sungguh. Jadi katanya niat saja sudah dapat pahala, jadi kesungguhannya malah tidak dijalankan gitu ya. Ketika niat mendatangkan pahala, maka ketahuilah, apalagi niat itu diwujudkan dalam bentuk kesungguhan. Maka akan mendapatkan pahala tambahan dari Allah SWT. Ada istilah lagi, Mbak Umi, Makin besar rintangan, makin berat perjuangan, makin besar ganjaran. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat ini, Bapak Kasmoro ini, lebih besar pahalanya ketimbang orang-orang yang memiliki kekayaan, Tapi dia sama-sama menyumbang. Maka saya teringat dulu ketika guru saya pernah membagi, Ada tiga sebab pemirsa, ada tiga sebab. Allah itu akan melipat gandakan kebaikan apapun yang dilakukan oleh hambanya. Kalau tiga sebab ini ada, maka walaupun ibadahnya sama, pahalanya dipastikan beda. Salah satunya adalah syaraful amil, keistimewan orang yang melakukan kebaikan itu. Kalau ada orang kaya dengan segala potensi yang dia miliki, dia berkorban, Lalu pahalanya satu, lalu kalau ada orang seperti Bapak Kasmoro ini dengan segala keterbatasannya, Tapi dia tetap mau berjihad, bersungguh-sungguh, untuk bisa mewujudkan impiannya, Agar tahun ini bisa berkorban, maka dialah yang paling besar pahalanya. Jadi dilihat siapa yang melakukan kebaikan. Jadi kalau orang kaya yang berkorban, biasa. Kekayaannya masih tersisa. Tapi kalau ada orang yang pas-pasan, dia masih bisa berkorban, maka ketahuilah ini luar biasa. Dan demi Allah saya sampaikan, apapun yang dikorbankan di jalan Allah, itu pasti akan bertambah. Saya kasih analogi cerdas. Mbak Umi pasti pernah lihat anjing kan? Iya. Pasti pernah lihat kambing. Iya. Anjing dan kambing, mana yang lebih banyak jumlahnya? Kalau yang saya tahu mungkin anjing ya? Pasti kambing. Kambing ya? Walaupun sebenarnya, se-anjing itu kalau melahirkan lebih banyak jumlahnya. Tapi di mana-mana kambing lebih banyak dari anjing. Bahkan seorang pengembala bisa memiliki seribu ekor anjing pemirsa, cukup dijaga seekor anjing. Dari dua binatang ini, ada anjing, ada kambing. Mana yang setiap tahun di seluruh belahan bumi ini, ketika hari raya Idul Adha dikorbankan, anjing atau kambing? Saya belum pernah lihat sepanduk terpampang bertuliskan, hadirilah pebentukan panitia korban anjing. Yang dikorbanin pasti kambing. Tapi apakah gara-gara kambing dikorbankan, setiap tahun puluhan juta ekor jumlah kambing menjadi musnah, jumlah kambing menjadi berkurang, populasinya makin menghilang, dan anjing yang tidak pernah dikorbankan bisa mengalahkan jumlah kambing. Tidak Mbak Unum. Semakin kambing dikorbankan, semakin berkembang, semakin banyak populasinya dan makin berkah. Itulah makna baroka. Ziyadatun filkhir. Terus bertambah-tambah kebaikannya. Jadi kalau kambing saja bisa begitu, apalagi manusia yang lebih mulia dari makhluk-makhluk lain. Ketika kita berani berkorban apapun untuk kebaikan, apalagi untuk Allah, maka yakinlah pemirsa tidak ada kata berhenti, tidak ada kata mati, tidak akan ada punah. Malah harta kita akan terus bertambah, bertambah, dan makin berkah. Baik, kan berkorban itu jika mampu ya Ustaz ya. Orang itu menerjemahkan mampu itu adalah materi. Sebenarnya kata mampu itu sendiri apa sih Ustaz? Ya, memang ibadah korban ini ulama berbeda pendapat. Ada ulama mengatakan bahwa ibadah korban ini, Imam Hanafi contohnya, saya baca dalam kitab Al-Mawsu'ah, Al-Fiqiyyah, Al-Qwaitiyyah. Itu kalau tidak salah di halaman sembilan puluhan sampai seratus. Di sana dijelaskan bahwa korban ini hukumnya wajib bagi yang mampu. Ketika dia tidak melakukan itu, maka terbilang dosa. Tapi menurut imam yang lain seperti Imam Ash-Shafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanbali, jumhurul ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa korban ini adalah hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah yang amat sangat ditekankan. Kalau sudah amat sangat ditekankan, dipastikan bahwa di dalamnya ada kebaikan dari Allah untuk para pelakunya. Masya Allah, kita akan lanjutkan perbincangan ya. Baik. Dan pemirsa program Indonesia Berkorban masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! Anda masih bersama kami di Indonesia Berkorban dan kita akan kembali berdialog dengan Ustadz Ahmad Al-Habsi. Ustadz, kita tahu bahwa momen Idul Atta ini tak lepas dari kisah Nabi Ibrahim AS. Dan kita tahu bahwa bagaimana sikap atau kita menyikapi keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim tersebut. Baik. Nabi Allah Ibrahim adalah sosok seorang manusia yang betul-betul berhasil membuktikan kepada dirinya, kepada Allah bahwa Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah ketimbang apapun yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau boleh saya pinjam istilah guru saya, jangan katakan cinta kalau tidak berani berkorban. Jadi korban ini sebenarnya melambangkan sosok seorang pecinta. Pecinta sejati kepada Allah SWT. Kenapa saya bilang pecinta sejati? Karena Ibrahim berhasil mencintai Allah melebihi apapun yang ada pada dirinya. Bahkan melebihi cintanya kepada Ismail yang bukan sebentar puluhan tahun Ibrahim ini menantikan kehadiran seorang anak yang lucu, yang salih. Lalu ketika anak itu dihadirkan, Allah uji cintanya Ibrahim ini dengan sebuah perintah. Perintah tapi berbau ujian. Makanya dalam Al-Quran itu Allah ingatkan, Dan ingatlah kalian kata Allah, ketika Nabi Ibrahim di uji Allah dengan beberapa perintah. Ibrahim tidak pernah ragu langsung melaksanakan perintah itu. Nah perintahnya adalah berkorban. Letak ujiannya di mana? Yang diminta untuk dikorbankan, sosok yang paling disayangi dan dinanti-nanti. Karena kecintaan inilah Ibrahim naik derajat makin tinggi di sisi Allah. Menjadi khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima khalilah. Allah pilih Ibrahim menjadi khalilullah. Nah kita gak sadar bahwa sebenarnya pemirsa, makin tinggi keimanan kita, Sebenarnya makin besar ujian akan dihadirkan dalam hidup kita. Kalau kata popata makin tinggi pohon makin kenceng anginnya pemirsa. Jadi jangan mengira ketika kita sudah merasa rajin sholat, banyak ibadah, Lalu kita tidak diuji, tidak percayalah. Demi Allah makin kenceng ujian buat kita. Kata Allah jangan kamu mengira ketika kamu berkata, Ya Allah aku beriman, aku beriman kepadamu Ya Allah. Lalu engkau tidak diuji. Tidak. Makin kenceng imanmu, makin dahsyat ujianmu. Makin dahsyat iman Nabi Ibrahim, makin berat ujiannya. Dan jangan khawatir, ujian itu sebenarnya memiliki banyak manfaat. Apa manfaat ujian? Salah satunya, Lirofid daroja. Untuk menaikkan derajat seseorang. Saya kasih contoh. Apa mungkin seorang anak bisa naik kelas tanpa ikut ujian? Kalau ada yang naik kelas tanpa diuji, itu sudah pasti nyogok. Apa ada seorang pejabat bisa naik jabatan tanpa ikut profit test? Pasti diuji dong? Betul. Mungkin yang uji banyak. Jadi sebenarnya, ujian itu pemirsa adalah sebuah tiket yang sengaja Allah siapkan buat kita, Agar kita naik tingkat di sisi Allah SWT. Ada pertanyaan nih Ustadz yang menarik soal cinta tadi. Tapi sebelum kita bahas, saya akan mengajak Ustadz untuk mengetahui informasi terkini. Ini di Surabaya, Jawa Timur ada Farah Manhillah di Masjid Nurul Iman Surabaya. Assalamualaikum, Farah. Assalamualaikum, Farah. Ya, waalaikumsalam, Yomi hari ini. Ya, halo Yomi. Ya, bagaimana dengan prosesi? Saya lagi ada di Masjid Nurul Iman Surabaya. Dan baru saja ini sapi milik wakil gubernur Jawa Timur disembeli di Masjid ini karena kebetulan Masjid ini dekat dengan kediaman wakil gubernur. Tadi sudah disembeli sapi dari Madura yang bobotnya kurang lebih 900 kilogram. Dan setelah itu juga sudah ada pemotongan hewan di sebelah sana. Nah, kita akan langsung menuju ke sana. Sudah ada Ibu Arumi juga yang bersama dengan warga untuk melihat bagaimana pemotongan hewan, prosesinya, pembagiannya, hingga penyalurannya nanti di Masjid Nurul Iman Surabaya. Sudah terlihat Ibu Arumi di belakang pemirsa. Kita akan coba langsung siapa? Permisi, Bapak. Wah, rawe sekali pemirsa hari ini. Ada sejumlah petugas yang sedang melakukan pemotongan daging. Kemudian disini juga sudah ada Arumi Pemirsa. Assalamualaikum Ibu. Apa kabarnya Ibu? Insya Allah sehat dan senang-senang disini. Hari ini aktivitasnya apa nih Ibu Arumi? Saya sebenarnya melihat pemotongan sapi dari keluarga kami, tapi kemudian sama-sama disini melihat para Ibu-Ibu, bapak-bapak yang dari pagi sekali sudah mulai memotong dan targetnya itu sebelum zuhur sudah bisa selesai dan dibagikan gitu. Berarti nanti dibagikan ke warga juga ya Ibu ya? Ke warga yang membutuhkan biasanya sudah diatur sama masjidnya. Ibu, tadi saya juga sempat lihat Pak Emil. Boleh kita ngobrol-ngobrol dulu Ibu sambil menceritakan prosesi hari ini seperti apa bersama dengan keluarga Pak Emil? Hari ini datang bersama siapa saja Ibu? Sehari ini saya dengan Mas Emil sama anak saya yang kecil, yang kakak-kakaknya sudah ikut. Tapi kayaknya yang kecil juga baru pulang ngantuk gitu. Cuman jadi salah satu agenda rutin sebetulnya sih ini kan masjid benar-benar jalan kaki dari rumah itu bisa. Jadi kita biasanya menghabiskan waktu di sini. Tadi pagi kita sholat dulu di Masjid Akbar, tapi pemotongannya kita melihat yang ada di sini. Boleh bersama dengan Pak Emil ya Ibu ya? Iya, ibu. Waduh, berarti memang jadi agenda rutinan ya Ibu ya untuk berkurban di Masjid Nurul Iman. Ini sudah tahun keberapa Ibu? Ini saya tahun keempat mungkin ya di sini. Pemirsa kita akan langsung bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Emil. Kita akan berbincang-bincang seputar Hari Idul Adha, kebiasaan dari keluarga Emil Dardak. Assalamualaikum Pak Emil. Maaf mengganggu waktunya Pak, boleh kita ngobrol-ngobrol. Selamat Hari Raya Idul Adha, silahkan Bapak Ibu. Boleh, boleh. Kita sambil melihat bagaimana situasi di sini ya Pak ya. Boleh, ini Pak kalau diceritakan situasi sehari-hari selama Hari Raya Idul Adha tahunan di Masjid Nurul Iman yang mungkin menjadi kebiasaan Pak Emil dan Ibu Arumi seperti apa? Kebetulan kediaman dinas kami itu di sini, di Margorejo. Dan setiap tahun kita selalu berpartisipasi. Tapi yang resmi tadi kita penyerahan bersama dengan Ibu Gubernur Darfur Kopimda itu di Masjid Nasional Alakbar. Jadi ini kebetulan ada sapi Madura. Kita beli sapi kangean. Jadi kita ingin memberdayakan teman-teman ada peternak yang masih muda tapi sudah bisa menjual lebih dari 200 sapi di Mumen Idul Kurban ini. Dari Pulau Kangen di Sumeneb, Madura. Selain dari sapi yang di Masjid Nurul Iman ini juga mengirim sapi di Masjid Agung atau seperti apa nih Pak Emil? Di Masjid Nasional Alakbar itu kebetulan ngambil dari Loceret Nganjuk. Jadi kita coba dari berbagai wilayah. Nah yang di sini, yang dekat domisili kami, kami ngambilnya dari kangean. Kemudian aktivitas selama hari Idul Adha apakah keluarga Pak Emil dan Ibu Arrobedi selalu pulang kampung atau seperti apa nih? Kalau untuk Idul Adha sendiri kita momen kali ini tidak pulang kampung. Karena Idul Fitri kemarin sudah, kita banyak waktu di rumah sama anak-anak, sama keluarga, masak-masak, makan-makan gitu. Jadi dengan tim juga yang ada di sini. Nah kalau ngobrolin soal makanan khas Idul Adha nih Bu, favoritnya Pak Emil biasanya apa nih Bu? Favoritnya kalau Mas Emil tuh untuk sapi tuh dia paling suka lidah. Jadi biasanya ada semur lidah. Kalau misalnya daging sapi, biasanya kami rendang ya biasanya ya. Dan kalau untuk kambing sendiri, sate dan gulai. Jadi hari ini tuh tidak ada diet-diet ya. Jadi hari ini semua dimakan. Kemudian kalau anak-anak ada benda khusus nggak Bu nih per dagingnya? Kan sama seleranya, terutama yang si Keinan, sama ini juga seleranya sate, gulai tuh suka gitu. Nah yang kakaknya juga sama sih sebetulnya, ngikut-ngikut aja. Jadi satu keluarga bisa menikmati semua. Berarti khusus untuk Idul Adha memang keluarga Pak Emil dan Ibu Arwe ini tidak pulang kampung. Fokus untuk momen bersama keluarga gitu ya Bu ya di rumah. Walaupun ini long weekend, tapi kita agenda kerjanya kok kayak nggak kosong ya. Jadi nanti malam besok itu udah ada isi. Kemarin juga ada. Tapi mudah-mudahan seluruh masyarakat yang istilah menikmati long weekend ini berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih banyak Ade, Pak Emil dan Ibu Arumi sudah berbagi informasi seputar momen Idul Adha hari ini. Dan Pak Mirsa, kita pasti melihat bagaimana proses pemotongan hewan dan juga nanti akan disalurkan. Dan di masjid ini juga nanti akan ada masak-masak khusus untuk para pengkorban dan juga jemaah yang sudah membantu. Sementara itu informasi dari Surabaya. Baik, terima kasih para Manhila ini melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Kita akan kembali berbincang ini dengan Ustadz Ahmad Al-Hafsi. Nih Ustadz, tadi saya tanyakan cinta gitu ya. Bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kemudian menyembelih anak yang sangat ia sayangi itu atas dasar cintanya pada Allah. Lantas adakah cinta yang kemudian menjerumuskan kita pada neraka? Baik, Mbak Umi cinta itu bisa menjadi dua. Ada cinta yang bisa menghantarkan kepada kemuliaan dan itu sudah dibuktikan Nabi Ibrahim. Menjadi khalil Allah, kenapa? Karena dia bisa mengolah potensi cinta ini menjadi satu kemuliaan. Dia mencintai Allah melebihi apapun yang ia miliki. Tapi ada cinta yang pemirsa harus hati-hati. Cinta ini tanpa disadari akan menghancurkan kita, menghilangkan keberkaan hidup di dunia. Akan menghancurkan kita kehidupan di alam barzah bahkan bisa berujung ke neraka. Cinta kita kepada sesuatu yang ada di sekitar kita melebihi cinta kita kepada Allah. Cinta kepada jabatan, cinta kepada anak, cinta kepada popularitas, cinta kepada harta. Dan cinta ini lebih besar dari cinta kepada Allah. Maka cinta tanpa disadari bisa menghantarkan orang kepada musyrik. Jadi musyrik dalam urusan cinta. Dan mengingat musyrik itu dosa yang tidak terampuni. Mendoakan Allah. Lebih mencintai anak ketimbang cinta kita kepada orang tua, kepada Allah. Contoh, tanpa disadari ketika sholat subuh berkumandang. Suami berkata kepada istri, mama bangunkan anak kita. Ayo ajak sholat subuh berjamaah. Kadang-kadang istri tanpa sadar menjawab omongan suaminya. Papa, anak kita masih kecil. Kasian tadi malam dia bergadang nonton bola. Udah kita aja yang sholat. Nah, cinta ini menyesatkan. Cinta ini bisa menghantarkan kepada kemusyrikan. Karena dia lebih mencintai anak ketimbang cintanya kepada Allah. Dan itu berbeda dengan Nabi Ibrahim. Lebih mencintai Allah ketimbang apapun yang dia miliki termasuk anak. Jadi sebenarnya pemirsa, perjalanan Nabi Ibrahim ini betul-betul syarat dengan pesan tersirat untuk kita semua. Bahwa tanpa disadari, di sekeliling kita ini ada Ismail-Ismail abad naum. Yang kadang-kadang kita terbelenggu dengan Ismail-Ismail itu. Sehingga kita porsi Allah dalam hati kita kecil. Tapi porsi Ismail-Ismail dalam jiwa kita terlalu besar. Bahkan mengendalikan jiwa kita. Siapa Ismail-Ismail kita ini? Harta. Berapa banyak orang siang malam sibuk ngumpulin harta. Tapi dia lupa mengumpulkan saldo akhiratnya. Saldo dunia terus yang ditambahin. Tapi saldo akhirat dia lupakan. Ini kan Ismail-Ismail abad naum. Yang kedua apalagi tahta dengan jabatan. Berapa banyak orang lupa ketika dia berada di atas. Dengan segala kesombongannya, kegolemannya, menindas yang di bawah. Dia lupa bahwa ini Ismail-Ismail dalam hidupnya. Yang ketiga pasangan hidupnya. Berapa banyak orang sebelum menikah. Waduh taatnya luar biasa ibadah. Setelah menikah malah makin jarang hadir pengajian. Jauh dari Allah. Dan ini Ismail-Ismail juga dalam hidupnya. Ada lagi namanya anak kita. Berapa banyak orang gara-gara anak. Akhirnya tidak sedikit berujung kepada penjara. Di dunia saja dia sudah hina. Di penjara gara-gara tingkah laku. Anaknya yang tidak saleh. Apalagi nanti di akhirat bisa berujung kepada neraka. Nah Ismail-Ismail ini bisa mencelakakan kita dunia dan akhirat. Maka harus disembeli. Bagaimana cara menyembeli Ismail-Ismail zamanal ini. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Namun kita jeda dulu pemirsa. Tetaplah bersama kami di Indonesia Berkurban. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Berkurban. Dan kembali kita akan berdialog dengan Ustadz Ahmad Al-Afsi. Saya tadi bertanya ya. Bagaimana cara menyembeli Ismail-Ismail zamanal ini. Baik. Sekali lagi kita ulangi buat pemirsa. Biar kita terus introspeksi diri. Bahwa tanpa disadari. Kita sering terbelenggu dengan Ismail-Ismail abad now. Siapakah Ismail-Ismail kita itu jabatan, harta, jadi harta, tahta, wanita, pasangan hidup, dan anak-anak kita. Termasuk juga popularitas kita. Nah bagaimana caranya agar ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus dekat dengan Allah. Maka harus disembeli. Cara menyembelinya, kata guru saya, sering-sering ingat Allah. Ketika kita sering ingat Allah, porsi Allah dalam diri kita lebih besar, maka yang lain ingatannya makin kecil. Yang kedua, sering-sering takbir, memagungkan, membesarkan nama Allah. Karena ketika kita sering membesarkan Allah, maka harta kecil bagi kita. Tahta kecil. Semua apapun yang ada pada diri kita, kecil. Jadi ketika dia hilang, tidak akan menjadi beban buat kita. Karena kecil, maka kita tidak taruh di hati. Maka guru saya bilang, bila perlu taruh di bawah telapak kakimu yang paling denda. Karena ketika engkau hilang harta, hilang segalanya, engkau tidak akan pernah sakit hati. Karena di hatimu cuma Allah yang engkau besar-besarkan. Jadi sekali lagi ingat Allah dan agungkan Allah. Makanya dalam proses kurban, dijelaskan, saya bawa kitab. Ini kitabnya Al-Mawsu'ah Al-Fikhiyah Al-Qwaitiyah. Ini saya beli lebih dari 40 jilid. Jadi terkait tentang kurban itu ada di jilid kelima. Di sini dijelaskan, luar biasa Islam itu begitu indah. Empat madhab. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sekali lagi ya, empat madhab. Di sini saya tidak menemukan madhab Soekarno. Tidak ketemu. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan. Ketika akan proses penyembelihan. Semua madhab ini menjelaskan. Diharuskan kita. Baada tasmiah. Menyebut nama Allah adalah At-Takbir. Kalau indah Syafi'i. Yustahabu baada tasmiah At-Takbir. Salasan. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wa du'a bil'qabul. Jadi kalau menurut madhab Ibn Syafi'i. Disunahkan ketika kita akan menyebeli. Maka kita menyebut nama Allah. Bismillah. Kemudian At-Takbir. Salasan. Menyebut takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian salawat kepada Rasulullah. Dan berdoa. Memohon agar Allah terima korban kita. Ya. Menyebut Allah. Dan bertakbir. Jadi ini sebenarnya simbol. Siapa yang ingin menyebeli sifat-sifat jelek yang ada pada dirinya. Maka jangan lupa sering menyebut Allah. Sering besarkan Allah. Sering dekat dengan Allah. Baik. Lantas. Kenapa kemudian. Ismail ini digantikan. Oleh hewan. Misalnya. Kambing. Atau domba saat itu. Masya Allah. Lagi-lagi pemirsa. Ini ilmu tersirat. Dari Allah buat kita renungi. Kenapa. Yang tadinya harusnya. Ismail. Lalu digantikan dengan. Hewan. Sampai-sampai ada ulama mengatakan. Kalau seandainya. Seandainya ini. Proses kurban. Ismail. Betul-betul di asisi oleh Allah. Betul-betul terjadi. Ismail disembeli. Maka boleh jadi. Setiap tahun kita disunahkan. Menyebeli anak kita. Tapi beruntung. Itu tidak terlaksana. Allah ganti dengan. Hewan. Sebenarnya ada pesan dari Allah. Suka tidak suka. Pada diri kita manusia ini. Ada sifat sering mengadopsi. Sifat hewani. Suka tidak suka. Makanya manusia itu disebut. Hayawanun natik. Dan dalam Al-Quran. Tidak sedikit Allah. Sering memberikan perumpamaan. Bahwa manusia ini. Sering bersifat seperti binatang. Saya hadirkan beberapa ayat. Ayat yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala menyindir kita. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Ada orang-orang di antara kita. Diberikan hati oleh Allah. Tapi sayang. Hatinya tidak bisa merasakan. Kesedihan. Tangisan. Tetangga yang lapar. Dan lain sebagainya. Orang-orang yang seperti ini. Diibaratkan kal an'am. Bagaikan binatang. Kata Allah. Walahum a'yunun la yubsiru nabiha. Ada orang-orang yang berikan penglihatan. Mata. Tapi dia tidak mau memandang. Ayat-ayat Allah. Dia tidak mau melihat. Orang-orang di sekelilingnya. Yang masih hidupnya dalam kemiskinan. Ada lagi. Walahum uzu a'zanun la yusma'una biha. Diberikan telinga. Tapi telinga tidak mau mendengar. Aspirasi rakyat. Tidak mau mendengar. Keluhan masyarakat. Dan lain sebagainya. Nah orang-orang begini. Hatinya keras. Matanya buta. Telinganya turi. Dia kal an'am. Kata Allah. Bagaikan binatang. Bal hum adal. Bahkan dia lebih sesat dari binatang. Ayat yang kedua. Allah seringkali memberikan sebuah perumpamaan kita dengan binatang. Orang-orang yang punya ilmu. Tidak mau mengajarkan ilmunya. Tidak mau mengamalkan ilmunya. Dalam Quran disebut. Kal himar yahmilu asfara. Diberikan perumahan seperti keledai. Ayat yang ketiga. Allah memberikan gambaran. Orang-orang yang kecenderungannya kepada dunia itu lebih besar. Daripada akhirat. Naksunya luar biasa. Dahsyatnya. Orang-orang begini dalam Quran disebut. Fama saluhu kamasalil kalab. Mereka seperti anjing kata Allah. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari. Kita ini sering mengadopsi sifat-sifat binatang. Makanya seringkali kan ada istilah. Istilah itu menempel dengan kita. Kucing garong. Betul. Kumpul kebo. Yang kumpul manusia kok yang kena kebo. Apa lagi itu. Kambing hitam. Dan lain sebagainya. Maka sifat-sifat ini harus kita hilangkan pada diri kita. Biar kita bisa mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di hadapan Allah. Baik. Sedikit saja mungkin bisa jadi catatan bagi kita penutup sedikit. Bagi pemirsa bahwa kita jangan sampai terjerumus seperti hal-hal seperti itu. Ustaz. Baik. Semua kembali kepada Al-Quran. Dalam Al-Quran kita diingatkan bahwa seribu tahun hidup di dunia ini. Akhirat itu hanya satu hari saja. Jadi satu harinya akhiran seperti seribu tahun kehidupan di dunia. Maka jangan sia-siakan kehidupan yang seabadi. Yang selama-lamanya hanya untuk dunia yang hanya Fata Morgana. Dunia yang hanya panggung sandiwara. Dunia hanya tempat kita bercanda. Tempat kita ber-acting. Kita semua ini kan artis. Allah itu setara darah kita. Cut action, cut action itu milik Allah. Hari ini besok lusa itu sebenarnya seperti episode dalam semua sinetron. Ada saatnya episode Allah bikin kita dengan kisah-kisah yang menyenangkan. Maka bersyukurlah. Ada saatnya Allah bikin episode kita menangis dengan kisah-kisah yang menyedihkan. Maka dituntut untuk bersabarlah. Ada kalanya episode kita termangu. Dengan kisah-kisah yang membingungkan. Maka bermuhasabahlah. Jadi intinya ingin selamat dunia akhirat. Silakan kejar duniamu. Seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa ketika masuk akhiratmu. Kejar akhiratmu. Seolah-olah engkau akan mati esok hari. Jadi ada balance. Ada keseimbangan. Tidak hanya urusan dunia lalu akhirat kita lupakan. Juga tidak boleh sibuk urusan akhirat. Tapi dunia kita nistahkan. Baik. Terima kasih Ustaz Ahmad Alafsini yang jadi catatan saya. Dan mungkin juga pemirsa bahwa cinta pada yang lain itu jangan berlebihan. Tapi cinta pada Allah itu yang justru yang utama ya. Betul. Terima kasih. Hari ini dialog yang sangat mengesankan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi. Wadimor tentu sarung kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia berkurban. Pemirsa Habib Jafar Al-Hadad tahun ini dipercaya menjadi petugas haji. Habib Jafar meminta doa kepada masyarakat agar dapat melayani dengan sepenuh hati bagi para jamaah. Khususnya tahun ini di mana 1 per 3 jamaah haji adalah jamaah lanjut usia. Habib Jafar mengemban tugas untuk melayani jamaah haji Indonesia lantaran mendapatkan kesempatan dan dipercaya oleh Kementerian Agama. Husein Jafar Al-Hadar atau Habib Jafar ini dipercaya menjadi petugas haji tahun ini oleh Kementerian Agama. Habib Jafar meminta doa kepada masyarakat agar bisa melayani jamaah dengan baik. Yang ini adalah satu kesempatan emas bagi gue. Yang jadi jamaah haji saja tidak pernah terbayang. Yang jamaah haji itu adalah tamunya Allah. Sedangkan ini gue dipanggil untuk menjadi petugas khadim di Baitullah rumahnya Allah untuk melayani tamu-tamunya Allah yaitu para jamaah haji. Makanya gue langsung gue gak boleh tolak tawaran ini. Menjadi jamaah haji saja begitu sakralnya dan gue ngerasa kapan ya gue terpanggil, kapan ya gue siap. Ini tiba-tiba gue ditawarin untuk menjadi petugas haji. Makanya gue ngerasa ya berarti ini insya Allah kesempatan bagi gue. Karenanya pesan dari ayah gue dan guru gue, lo berangkat ke tanah suci bukan sebagai jamaah haji yang punya hak untuk haji. Tapi sebagai petugas haji yang punya kewajipan untuk melayani. Kemabruran lo tidak dihitung dari hajinya lo, dari banyaknya lo membaca ayat suci di sini, dari banyaknya lo ikhtikaf di masjidil haram, dari ibadah lo di sini. Tidak kata beliau tapi dari pelayanan tulus dan maksimal yang bisa lo lakukan dan berikan kepada para jamaah haji. Makanya gue gak pernah bilang bahwa gue adalah jamaah haji atau gue akan berhaji. Kalau memang gue gak bisa haji karena harus melayani jamaah haji ya gue gak akan haji. Karena menjadi petugas haji belum tentu berhak menjadi orang yang berhaji. Kecuali memang ada kesempatan yang tidak mengganggu pekerjaan dan pelayanan gue sebagai petugas haji. Makanya ketika gue diminta untuk jadi petugas haji, gue ngerasa gue selalu berpikir sejak lama bahwa gue ingin ketika nanti haji bukan sekedar menjadi tamunya Allah tapi kekasihnya Allah. Dan mungkin itulah yang gue yakini dijawab saat ini. Dengan begitu indah oleh Allah, dengan gue dipanggil bukan hanya untuk menjadi tamunya. Insya Allah menjadi tuan rumah di Baitullah sebagai petugas haji yang melayani para jamaah haji yang merupakan tamunya Allah. Pemirsa kami ajak Anda menuju ke Medan, Sumatera Utara. Sudah ada rekan Wanasari di sana untuk mengetahui bagaimana jalannya pemotongan hewan kurban. Assalamualaikum Wanasari. Bagaimana informasi pemotongan hewan kurban di sana saat ini? Waalaikumsalam, Yaomi Fitri dan Pemirsa. Saya berada di salah satu lokasi pemotongan hewan kurban sumbangan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Persisnya di belakang kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan AHA Nasution. Dan di lapangan tempat saya mengabarkan saat ini sudah ada puluhan hewan kurban yang nantinya akan disebelih dan akan dibagikan kepada ribuan warga di Kota Medan dan Sumatera Utara. Memang pemotongan saat ini belum dimulai karena dari tadi kami mengamati kendaraan-kendaraan yang masuk ke lokasi ini mengangkut sapi-sapi yang nantinya akan disembelih begitu. Dan secara umum untuk Sumatera Utara, pemerintah Provinsi menyediakan ataupun menyumbangkan sebanyak 150 ekor sapi yang disebar ke beberapa lokasi kabupaten kota di Sumatera Utara. Dan di lokasi tempat saya mengabarkan saat ini ada beberapa jenis sapi yang disiapkan oleh Pemprov Sumut. Di antaranya yaitu sapi Brahma, kemudian ada limosin juga yang bobotnya hampir satu ton. Dan ada sapi-sapi lainnya dengan bobot sekitar 350 sampai 450 kilogram begitu. Dan untuk lebih jelasnya kira-kira ini belum dimulai pemotongannya, kira-kira jam berapa akan dimulai dan bagaimana mekanismenya. Saya akan berbincang bersama Kabiru Kesra, Pemprov Sumut, yaitu Bapak Rahmadani Lubis. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Wanah. Pak, ini pemotongan belum dimulai kira-kira pukul berapa pemotongan ini akan dimulai. Kemudian ada berapa banyak tim penjaga yang disiapkan di sini untuk memotong puluhan sapi yang akan disembeli di sini Pak? Alhamdulillah, tahun ini kita menyiapkan untuk tukang jagalnya ini, tukang sembelinya agak banyak nih Mbak Wanah. Tahun ini ada lebih 20 orang, kita siapkan. Kemudian nanti khusus untuk penyembelinya adalah ustadz atau ulama setempat yang kita undang. Alhamdulillah, sebenarnya sudah berada di sini dan dalam beberapa menit lagi kita akan mulai penyembelihan. Pak, ini kan disalurkan juga ke beberapa daerah di Sumatera Utara, kira-kira ke mana saja sih Pak targetnya Pak? Atau ada daerah tertentu yang prioritas yang akan diberikan sumbangan sapi untuk disembeli Pak? Ya, baik Mbak Wanah. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur bahwa rata-rata penduduk Sumatera Utara ini kan mengkonsumsi daging itu setahun 2,8 kilogram. Sementara warga Malaysia itu 20 kilogram lebih pertahunnya, kemudian negara-negara Arab sampai 40 kilogram pertahunnya. Jadi sangat rendah sekali kita. Untuk itu, makanya Bapak Gubernur, Bapak Edy Rahmayadi menganjurkan kepada kita untuk menyalurkan hewan-hewan kurban ini ke berbagai daerah, kabupaten, kota. Jadi ada beberapa daerah yang kita salurkan hewan kurbannya sampai ke Kepulauan Nias, sampai ke Mandailing Natal, kemudian daerah Karo, Tapanuli, dan juga daerah Langkat dan sekitarnya. Jadi hampir seluruh kabupaten, kota kita salurkan Mbak Wanah. Pak, dengan jumlah sapi sebanyak ini yang ada di lokasi ini, kira-kira berapa lama nanti proses penyembelihan dan sampai pembagian nanti kira-kira akan memakan waktu berhari-hari nggak sih Pak? Pak, untuk menjaga kesegaran daging Mbak Wanah, kita merencanakan penyembelihannya selama dua hari, agar tidak terlalu terburu-buru dan juga dagingnya bisa segar. Maka hari ini kita mulai sebagai hari pertama penyembelihan, kemudian besok hari hari kedua. Dari besok hari kita akan mulai penyembelian, Pak, ada sholat subuh, kita sembelih, kita harapkan nanti setelah sholat Jumat sudah selesai terbagi hewan-hewan kurban kepada masyarakat kita. Pak, bagaimana menjamin kesehatan sapi-sapi yang akan disembelih hari ini sampai besok? Pengingat sebelumnya sudah ada peringatan terkait sakit ataupun sakit PMK yang diderita oleh sapi kebanyakan, Pak. Dalam membeli hewan kurban ini, kita jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga meminta masukan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Di samping itu juga kita melihat sertifikat sehat sapi-sapi tersebut. Dan memang umumnya sapi-sapi yang kita beli, semua bukan lagi umumnya, telah divaksin. Jadi di telinganya itu ada tanda divaksin dan itu semua sudah sangat kita perhatikan, Pak, untuk menjaga agar daging yang dikonsumsi nanti benar-benar sehat. Pak, ada juga kan sumbangan sapi dari Presiden yang hari ini juga akan disembeli ya, Pak? Benar, Pak. Itu dengan berat satu ton, lebih sedikit, itu kita salurkan ke Masjid Agung Sumatera Utara. Dan Alhamdulillah kemarin kita sudah serah terimakan dan insya Allah hari ini akan disembeli untuk dibagikan kepada masyarakat-masyarakat, khususnya kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Terima kasih Pak Rahmadani Lubis, laku Kabiru Kesera, Pemprov Sumut. Pemirsa, penyembelihan di lokasi ini akan dimulai beberapa saat lagi dan rencananya di lokasi ini saja nanti untuk hewan-hewan yang disembeli itu akan dibagikan kepada lebih dari 2.000 warga yang membutuhkan atau yang berhak menerima hewan kurban ini. Demikian informasi dari Medan, saya kembalikan ke Yaomi di Jakarta. Baik, terima kasih Wanah Sari dari Medan Sumatera Utara. Assalamualaikum. Dan Pemirsa, kita ke kabar selanjutnya di mana ratusan warga binaan di rumah tahanan kelas 1 Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur mengikuti sholat Idul Adha di dalam rutan. Meski beribadah dalam proses pidana, namun tidak mengurangi kekusukan mereka dalam beribadah Idul Adha. Kali ini, rutan kelas 1 Surabaya menyiapkan 2 ekor sapi dan 9 ekor kambing untuk kurban. Alhamdulillah. Lebih dari 300 warga binaan rutan kelas 1 Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menggelar sholat Id di area dalam rumah tahanan. Meski dalam proses pidana, para warga binaan ini terlihat khusuk menjalankan sholat Id berjamaah. Tidak hanya warga binaan laki-laki, warga binaan perempuan juga tampak khusuk mengikuti jalannya sholat. Pada Idul Kurban tahun ini, rumah tahanan kelas 1 Surabaya menyiapkan sebanyak 2 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Hewan-hewan kurban ini berasal dari kepedulian para napi dalam rutan kelas 1 Surabaya. Untuk pengotongan Hewan Kurban ada, rutan kelas 1 Surabaya di Kulahanda ini melaksanakan pengotongan 2 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Dengan momentum Idul Adha, pihak rutan mengharapkan para warga binaan sabar menjalani proses hukum yang sedang mereka jalani. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One, mengabarkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Indonesia Berkurban. Masih bersama kami di Indonesia Berkurban, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo beserta istri Iryana Jokowi ini menunaikan sholat Idul Adha di halaman Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta. Presiden Jokowi Dodo nampak mengenakan kemeja putih, sarung batik, dan peci putih tiba di halaman Gedung Agung Yogyakarta pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Presiden yang duduk di sof paling depan tampak didampingi Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, sedangkan Iryana Jokowi juga berada di sof terdepan bagian wanita. Ribuan jamaah turut memenuhi halaman Gedung Agung. Jamaah mengisi sof-sof yang disediakan pihak panitia. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta, Johar Mustafa ditunjuk sebagai imam dan khotib dalam sholat Id kali ini. Acara yang berlangsung hikmat ditutup dengan kutbah bertema semangat berkurban dan ketaatan Nabi Ismail AS. Sementara itu Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sang istri Wuri Ma'ruf Amin menunaikan sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memasuki Masjid Istiqlal sekitar pukul 6 lebih 45 waktu Indonesia Barat dan langsung menunaikan sholat sunah. Sementara sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal dimulai pukul 7 dan dipimpin oleh Imam Rawatib Salim Ghazali. Tak hanya Wapres, sejumlah duta besar, ketua Mahkamah Agung dan tokoh politik juga turut menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Sekarang budak itu sudah tidak ada. Namun jumlah orang fakir dan miskin masih cukup banyak. Orang Arab dengan yang bukan Arab tidak lebih mulia satu dari yang lain. Pemirsa antusiasme menjalankan sholat Idul Adha ditunjukkan masyarakatan air. Masjid-masjid dipenuhi masyarakat untuk menjalankan sunah di hari raya. Sejak dini hari, warga mulai berdatangan di Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar untuk mengikuti sholat Idul Adha. Dalam pelaksanaan sholat Id kali ini, bertindak selaku imam adalah Imam Masjid Mursyidin Abdul Hamid. Sementara yang bertindak selaku khotib adalah mantan Menkumham era SBY, Hamid Awaluddin. Sementara tema khutbah pada pelaksanaan sholat Id adalah patuh seorang anak. Usai pelaksanaan sholat Id nantinya akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Panitia kurban akan menyembeli puluhan hewan kurban di pelataran masjid. Ribuan jemaah dari berbagai kota terdekat Surabaya memenuhi Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Mantan Menteri Pendidikan era SBY, Kiai Haji Abdul Hamid bertindak sebagai imam. Diperkirakan sebanyak 50 ribu lebih jemaah yang datang menunaikan sholat di masjid ini. Tim TV One mengkabarkan. Pemirsa siapa menyangka sebuah dusun kecil di Banjarnegara Jawa Tengah ini mampu berkurban sebanyak 73 ekor sapi dan 254 ekor kambing pada Idul Adha tahun ini. Sebuah dusun kecil di Banjarnegara Jawa Tengah menjadi perhatian publik karena warganya berkurban sebanyak 73 ekor sapi dan 254 ekor kambing pada Idul Adha tahun ini. Dengan total berat mencapai 25 ton daging kurban, Panitia membaginya menjadi 9 ribu paket daging kurban yang akan dibagikan ke warga yang berada di sekitar desa dan di luar daerah. Panitia pun menyiapkan 1.500 kupon untuk dibagikan kepada yang berhak mendapatkan dengan berat bervariasi, yakni 1 kilo hingga 2,5 kilogram per kantong. Untuk tahun ini jumlah sapi 73 ekor, untuk kambingnya 254 ekor. Dengan sohibul korbannya berapa pak? Dengan jumlah sohibul kurban 753. Alhamdulillah ada peningkatan sejumlah 18 orang, 18 sohibul kurban. Pak itu kalangan yang korban memang dari kalangan mana aja pak? Untuk yang ikut korban, Alhamdulillah dari warga kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah. Dari buruk tani, tukang bercorong, Alhamdulillah mereka udah ikut berkorban. Uniknya, warga dusun rata-rata adalah petani dan buruk tani yang rajin menampung mengumpulkan uang kurban mulai dari 10 ribu rupiah per hari selama 10 bulan. Pemirsa program khusus Indonesia berkorban berakhir sampai di sini. Saya Yomi Fitri dan seluruh kru mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program kabar siang bersama Putri Winda Sari dan juga Rizky Darmansyah. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!